Intro Shalom puji Tuhan, Bapak Ibu tetap semangat, tetap terus bergantung berharap kepada Tuhan. Selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada kasih karunia Tuhan untuk kehidupan kita. Hari ini saya akan kembali mengajak Bapak Ibu membaca sebuah ayat firman Tuhan. Di dalam kitab Matius, nanti kita akan belajar tentang seorang yang bernama Markus, penulis Injil Markus. Matius pasal 10 ayat 38 sampai 39 dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi sebuah prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan bahwa justru kita harus berani melepas hak kita. Kita tidak perlu mempertahankan apapun ketika kita menjadi milik Tuhan. Dan justru ketika kita belajar melepas bahkan sampai nyawa kita, karena nyawa itu cerita hal yang paling berharga. Orang sangat menghargai nyawanya, menjaga nyawanya. Makanya tidak heran kalau orang begitu dengar bahwa COVID-19 harus stay at home, tinggal di rumah. Semua orang tinggal di rumah. Kenapa? Karena nyawanya berharga dia rasa. Tetapi Yesus berkata, orang-orang yang mempertahankan nyawanya justru dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang yang melepaskan nyawanya, demi Kristus dia akan mendapatkannya. Coba perhatikan ayat 16 sampai 28. Dia berkata begini, Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyalahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Jadi ada penyiksaan di rumah ibadah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya mereka punya rumah ibadah dan saudara akan menghadapi situasi ini. Dan karena aku, perhatikan dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga, seorang ayah akan anaknya dan anak laki-laki dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat apabila mereka menganyai kamu dalam kota yang satu. Larilah ke kota yang lain karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum kamu selesai mengundungi kota-kota Israel. Anak manusia sudah datang seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut belsebul apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap katakanlah di dalam terang dan apa yang dibisikkan ke telingamu beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak dapat berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku ia tidak layak bagiku. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ajaran inilah yang akhirnya ditempuh oleh hampir semua pengikut-pengikut Kristus. Murid-murid Tuhan termasuk juga Markus. Markus penulis Injil Markus. Dia meninggal di Alexandria, Mesir setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan yang penuh batu sampai dia menemukan ajalnya. Mungkin kalau sudah suka melihat film-film tentang Roma bagaimana orang diseret dengan kuda. Seperti itulah Markus. Bapak Ibu diseret di kota Mesir di Alexandria karena Injil yang dia beritakan. Jadi biarlah kita bisa memahami bahwa kita tidak perlu takut dengan orang yang sanggup membunuh tubuh kita. Tetapi kita harus takut kepada Tuhan yang bukan hanya mampu membunuh tubuh kita. Tapi melemparkan jiwa kita ke dalam neraka. Jadi kalau sudah tahu Markus yang bernama lengkap Johannes Markus adalah seorang tokoh yang cukup penting di perjanjian baru. Khususnya di gereja Yerusalem. Gereja pertama di dunia. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk mengenal Johannes Markus lebih dekat. Siapa sebenarnya dia ini Johannes Markus. Bagaimana latar belakang keluarganya. Bagaimana pelayanannya di perjanjian baru. Apa kontribusinya bagi penulisan kitab Injil. Semuanya ini coba kita lihat fakta-fakta tentang Johannes Markus. Johannes Markus berasal dari keluarga yang berada namun saleh. Nama lengkap Markus adalah Johannes Markus. Johannes bahasa Yunani. Luanes adalah translasi dari nama Ibrani. Yokanan atau Yohanan. Sebuah nama yang banyak dipakai di perjanjian lama. Karena itu Markus adalah seorang Yahudi. Hal ini diperkuat oleh keterangan dalam kitab surat kolose. Rasul Paulus menulis pasal 4. Nanti sudah bisa baca ya pasal 4 ayat 10-11. Dimana Markus disebut sebagai orang yang bersunat. Jadi dia berarti orang Yahudi. Sedangkan Markus bahasa Yunani menggunakan kata Markus. Rasul Paulus berasal dari nama Latin Markus. Memang tidak tahu mengapa Markus memakai nama Latin. Tapi dalam kekaisaran Romawi sering juga para budak. Termasuk orang Yahudi memakai nama Latin. Ya ini nama keluarga atau marga Tuhan mereka. Sama kalau di Indonesia itu saudara orang Cenes. Misalnya ada nama Cenes. Ada nama Indonesianya. Ya begitulah kira-kira. Markus kalau saudara perhatikan di kisah Rasul 1 ayat 23. Di situ juga ada seorang yang bernama Yusuf. Yang disebut Barsabas. Yang mempunyai nama Latin yaitu Justus. Di kisah Rasul 1 ayat 23. Hal yang sama mungkin itu terjadi juga dengan Markus. Ya kenapa dia memakai nama. Dua nama. Tapi secara Ibrani dan Latin. Tapi dia bukan seorang Buddha. Yohanes Markus berasal dari keluarga yang cukup berada di kota Yerusalem. Ketika Rasul Petrus dipenjarakan karena memberitakan Injil. Maka jemaat mula-mula di Yerusalem berdoa di rumah Maria. Ibu Markus. Jemaat mula-mula di Yerusalem yang ikut berdoa saat itu tentu cukup banyak. Hanya rumah yang cukup besarlah yang punya jemaat sebanyak itu. Di samping itu disebutkan bahwa Ibu Markus mempunyai pelayan yang paling tidak satu orang. Yaitu Rode yang membukakan pintu ketika Petrus keluar dari penjara. Jadi hanya orang-orang yang kaya, mampu, yang punya pembantu sudah kepada masa itu. Jadi Maria ibunya adalah seorang janda dan ayah Markus telah meninggal. Sebab nama ayah Markus tidak disebut. Dan rumah Markus disebut juga sebagai rumah Maria. Ya ada juga kemungkinan bahwa Markus adalah anak tunggal ibunya. Jadi kita menarik untuk kita perhatikan ketika Petrus keluar dari penjara. Dia langsung menuju ke rumah Ibu Markus. Artinya Petrus tahu di mana jemaat saat itu berkumpul dan berdoa. Jadi ini mengindikasikan bahwa rumah Ibu Markus mungkin sudah biasa dipakai oleh gereja rumah di Jerusalem untuk berkumpul dan berdoa. Dan Yohannes Markus mulai terlibat dalam pelayanan bersama dua rasul besar yaitu Paulus dan Bernabas. Jadi Markus aktif yang terlibat dengan dua rasul ini. Dan Bapak Ibu akhir hidupnya adalah seperti saya katakan di awal. Akhirnya dia mati diset oleh kuda di jalan yang berbatu. Dia mati sebagai martir. Seperti yang sudah dikuliskan bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus jangan heran kalau dunia membenci kita. Jangan heran kalau dunia tidak suka sama kita. Kenapa? Karena ada nama Tuhan dalam hidup kita. Ini yang kita belajar terinspirasi dari gereja Pergamus. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan dan tidak menyangkal iman mereka. Kiranya kisah Markus ini bisa menolong Bapak Ibu semua untuk tetap teguh di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.